Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome to my youtube channel Kali ini aku mau share video tentang bikin intro youtube yang simple So, jika kalian penasaran tentang video ini sampe selesai ya Jadi, untuk hasil intronya kurang lebih seperti yang tadi ya guys So, gak perlu lama-lama, kita langsung buka aplikasinya Kemudian kita klik yang buat baru video Kemudian kita klik baru Jadi, bakalan ditampilkan foto-foto yang tersimpan di album kita gitu guys Jadi, sebelumnya aku udah download di Pinterest So, aku pilih yang ini Kemudian aku hapus dulu logo inshootnya Nah, logonya udah hilang Terus kita klik Kita klik canvas Nah, ini untuk bandingannya kita klik yang buat youtube 16 banding 9 Dan kita bisa secara manual gedein gitu Atau langsung dengan klik yang tanda panah yang di sebelah kanan Nah, langsung klik ok Dan kita klik lagi Nah, kita mau nentuin durasinya Jadi, kalau manual bisa sampai 10 detik Atau kita bisa menyesuaikan Mau berapa lama Nah, kalau enggak Kita bisa nentuin durasinya Lewat tanda panah yang disini Nah, itu kita bisa tarik aja Langsung gampang gitu Jadi, tinggal tarik Mau berapa detik Jadi, aku coba pilih 10 detik dulu Kemudian kita coba tulis nama Kita klik yang huruf T itu Terus kita tulis nama Kemudian kita bisa edit Lewat yang warna Untuk teksnya mau warna apa Kita bisa pilih Kemudian bingkainya juga warna apa Kalau ada bayangan juga bisa diatur Nah, aku lagi pilih-pilih warna yang cocok Terus Nanti kita bisa edit juga Dari tanda panahnya itu Buat gedein Ngecilin Dan buat rotasi Jadi, dia bisa muter gitu guys Terus kita bisa nentuin Untuk Dia posisi benar-benar di tengah Jadi, harus ada garis Di antaranya Jadi, kanan, kiri, atas, bawah Itu ada garisnya Jadi, kalau udah muncul garisnya Berarti dia udah lurus Benar-benar di tengah gitu guys Nah, ini aku lagi milih fontnya Jadi, disini tersedia berbagai macam font So, kalian tinggal milih Terus, aku mau pilih efeknya Jadi, pas dia muncul Nah, kita bisa klik Nah, ini Ada berbagai macam efeknya Jadi, aku mau pilih yang itu Dan untuk keluarnya Yang masuk ke dalam Nah, sekarang kita coba Aplikasikan Terus, kita panjangkan dulu durasinya Nah, seperti ini guys Sekarang, aku mau menambahkan stiker Dan aku pilih yang picture itu Dan aku buka di album Karena aku udah download di pitchart Nah, aku mau milih yang lingkaran ini Tapi ada bunga-bunganya gitu Terus, kita coba atur Posisinya Jadi, aku letakin di belakang tulisan Terus, aku mau memanjangkan durasinya Jadi, aku tinggal tarik aja Kemudian, aku mau ngasih efek Buat lingkaran ini Biar nggak kelihatan monoton gitu guys So, aku pilih yang gerakan Geser aja Terus, ini untuk waktunya Dan itu untuk kayak jeda gitu Nah, ini untuk yang paling cepat Yang paling lambat Aku pilih yang sedang-sedang aja Kemudian, kalau udah Kita centang Dan aku mau salin Jadi, ada dua gitu Dan aku mau taruh Bunganya yang satu Di bagian yang atas Jadi, biar kayak full gitu guys Cuman, dia bener-bener Kayak nggak nempel Bulatannya jadi Masih kelihatan ada dua lingkaran Nah, coba kita play Jadi, kurang lebih hasilnya seperti ini Kemudian, aku mau menambahkan stiker lagi Jadi, aku menambahkan kupu-kupu Nah, aku mau ngasih efek Seakan-akan kupu-kupunya ini terbang gitu Jadi, ukurannya aku kecilin dulu Terus, aku taruh paling pojok Kemudian, aku panjangkan durasinya Kemudian, aku mau ngedit efek kupu-kupunya Jadi, untuk efeknya tidak ada ya guys Kemudian, aku mau split Jadi, aku potong-potong gitu Biar kupu-kupunya ada banyak Kemudian, aku klik kupu-kupu Satu persatu Buat mindahin Dan jaraknya itu dekat Demi dekat gitu guys Jadi, jaraknya itu Tidak terlalu dekat banget Tidak terlalu jauh Jadi, biar seolah-olah Memang terbang gitu guys Dan untuk kupu-kupu yang terakhir Aku mau kupu-kupunya itu Hinggap di salah satu huruf Jadi, aku mau taruh di huruf M So, kurang lebih hasilnya seperti ini guys So, aku atur untuk durasi stikernya Kemudian, aku mau menambahkan musik So, tinggal klik musik Terus, kita klik track Di sini banyak banget musik Dan kalian tinggal pilih mana yang kalian suka Dan coba kita play dulu Kemudian, aku mau ngasih efek suara Saat namanya itu tampil Terima kasih telah menonton Kemudian, jika udah selesai Kita klik simpan Dan tunggu hasilnya So, sekian dulu video dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share ke media sosial kalian Thank you